Halo teman bonsai, jumpa lagi dengan saya di channel suka-suka beli bonsai channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai nah hari ini kita jalan-jalan dan akan selalu berbagi buat teman-teman jadi disini ada hutan waru dan sancang dan mungkin ada amplas, kita telusuri seperti apa yang jelas bibit demek banyak sekali teman-teman penasaran seperti apa kebunnya? ini sepenuh hutan kita masuk dulu TPPI, jaya, TPPI, hebat, TPPI, maju nah ini apa nih, amplas ya oh ini amplas kecil nih nah ini awas gatel, kalau amplas gatel dia ini biasanya kalau amplas itu gatel dia, karena dia berbulu lihat ya, ini bibit banyak nih, amplas udah besar-besar dulu masuk dulu ini waru wih, sampai ke belakang banyak sekali nah coba lihat nih, salah satu waru nah ini udah ada program wow, ini banyak ini nih semut merah kalau di Bali bilang semangah nih ini bahaya nih ini kalau gigit sakit sekali nih ini yang ini nih nah ini sebenarnya nah jadi kalau telurnya ini dipakai makan burung apa emang sehingga jadi pelihara disini ya sama onarnya nah biasanya kalau telurnya ini cucuk sekali untuk ini untuk makan burung nah ini coba lihat oh program makan ini program makan waru jadi prosesnya mudah lumayan ya kalau lihat wah karibat bagus nah tentunya lu buat konsep yang mantap nih botong pendek bagi banyak-banyak sekali yuk lihat ini kayak masih program makan ini juga bagus ini juga bagus program makan tuh tuh program makan bagus juga tuh akarnya udah keliling disini targetnya paling pemecahan akar lagi disini ya kalau dipotong potong kepotong ada yang kecil biar dulu biar tambah besar nah kalau ini ada akar di atas dihilangkan ya biar gak di atas dia nah ini ada yang ngilang juga perlu dipotong juga nih biar lulus dan ini pecah nanti pecah 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 juga nih bibit-bibit yang cabang ini yang perlu dia pertahankan kalau udah gede dipotong sini weiss jalan dulu lagi kita telusuri nih ini waru lagi nih tuh yang bagus-bagus akarnya ini udah tinggi-tinggi sekali waru India sama waru tewan nah ini patahan sanjang wih hutan sekali ini kita perlu kayu dulu nah ini sanjang nih lain nih ini gak bersih ini gak bersih kita perlu tongkat dulu untuk bersih-bersih ini habis potongan sanjang gak dipakai nih jadi pemotongan sanjang ini dibuang teman-teman kalau di luar nih pakai bibit paling ya tuh bentangan kebunnya luas tadi waru disini kita udah lihat tadi nah selanjutnya ini akar ini apa ini oh iya udah proses udah nih nah nah ini udah proses pengangkatan nih kayaknya potong nah ini proses menyangkauk juga nih menyangkauk diatas untuk akar berpilih apa selesai oh ini sanjang pul saya cek ayo jalan-jalan oh ada mulai pada pemotongan ini udah ada pemotongan nah ini ini yang yang sudah mau panen jadi rencana ini mau diangkat nah seperti ini jadi akar udah bagus ya nah ada pun proses seperti ini di ground manfaatnya itu yang jelas lebih cepat besar disamping lebih cepat besar tidak perlu biaya yang bahal atau biaya yang besar untuk program contoh ini ini sanjang diprogram di tanah langsung nah kemungkinan ini bekas sawah ya karena kita lihat jejaknya seperti sawah ini nah ini rela-relanya mereka untuk bodi daya dan program ya dan tentunya ini menginspirasi buat kita dan buat teman-teman semua mungkin dulunya ditanamin padi atau apa ini yang jelas kita telusuri sampai disana nanti teman-teman ikuti sebenarnya lahan ini dari apa awalnya apa dari sawah atau emang ladang dia tapi saya lihat dari struktur tanahnya ini ini sepertinya sawah ya bekas sawah berarti kalau sawah ini luar biasa jadi rela-relanya program pohon kecil khususnya pohon demek ya karena program menaik luar biasa nah tentunya berpengaruh banget ke masyarakat dan tentunya teman-teman saksikan nah ini bentangan ini oh ya bener di belakang ada sawah nah ini kita cek seperti apa programnya penasaran teman-teman ikuti yang jelas ini mulai panen mereka yuk jalan lagi nah ini sudah sempat dibersihkan nah ini juga sudah dimulai dipotong mulai panen nah ini ini sudah mulai panen teman-teman nih bagus juga oh akarnya juga ini akarnya tuh jadi disini mau panen dari sistem pengelosan tadi yang kita lihat nah disini dipotong dulu segini nah jadi dari bawah itu berkisar antara 20 cm tujuannya tujuannya kalau dipotong pendek takutnya mati jadi panjang dulu meskipun kita pakai di bawah nah ini akar udah bagus semua keliling nanti dipot tinggal pemecah lagi program dipot ya atau benih tangan nanti nah ini akses untuk mudah untuk program jadi tanam di tanah semoga bermanfaat buat teman-teman dan terinspirasi nah jadi siap panen termasuk ini juga mulai panen nah awalnya yang saya lihat disini itu dilos seperti ini jadi sanjang banyak begini nah ini dilos untuk mendapatkan batang yang maksimal atau batang yang dikenai nah contoh seperti ini ini nih batang besar ini batang besar nah di bawah kita lihat akarnya seperti ini jadi teman-teman yang baru nanam bibit kecil jangan langsung dibentuk diarahkan kita mencari karakter untuk mencari batang yang agak besar karena untuk mendapatkan karakter yang kita ingini yang utama bagaimana kita melihat pohon besar di alam tapi dikerdilkan di atas pot nah ini prosesnya sopan mau saya nah ini tinggal potong disini ya oke tinggal potong disini peneks baru dipanen dan itu proses panen pun tidak langsung diangkat biar tumbuh tunas dulu nanti baru cangkau akar nah contoh seperti ini udah dekat nih nah seperti ini nah jadi potong peneks nah teman-teman perhatikan penamping naik dulu disini tunggu mungkin nanti ulang lagi potong wah ini banyak sekali pohonnya yuk jalan-jalan lagi lihat sencang ini bekas potong besar dibuang nih nih teman-teman ini bekas-bekas nih ini reaktornya bagus sekali seperti tongkat nih panas yuk jalan lagi wih ini udah mulai dipanen udah mulai dipanen kita harus muruh dulu nih karena di atasnya daun sancang penuh hutan sancang panas kita minum dulu haus berbuka lair masuk yuknya jauh masih banyak nih ikuti terus siapa tahu dapat bibit-bibit yang bagus nih wah ngomong-ngomong ini dekat sekok bagus ya nih geraknya nih geraknya bagus wah ini belum ketemu onernya nanti kapan-kapan kita ngobrol sama onernya nego-nego bahannya berapa ini bagus geraknya enak nih nah potong teruskan guys asik ini ini berkasih potong dulu jadi potong penek muncul naik dulu ada cabang juga nih keren sobat musik yuk terus lagi lalu selamat menikmati